Di sisi lain, materi hukum pidana nasional yang termuat dalam rencana undang-undang KPI juga harus mengatur keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap perlaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewazipan asasi manusia. Pada seharusnya itu negara lebih fokus dalam pemenuhan hak-hak sipil, ekonomi, budaya kita seperti hak pekerjaan, hak kesehatan, dan sebagainya. Mereka harusnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti itu. Tapi mereka justru malah mengeluarkan ke HP yang sifatnya tidak demokratif, mereka terlalu mengurusi urusan privat kita, tidak mengurusi hal yang benar-benar sangat publik. Sehingga ini ada kemunduran negara kita dari yang sudah diperjuangkan reformasi, itu justru kita kembali lagi ke sebelumnya. So there are some technicalities indeed, but those articles still can be threats to democracy because they are actually against the constitution, against the human rights. And at the end of the day, although maybe conduct is not punished in practice, but to have such a regulation, to have such a legal framework will also create some kind of stigmatization and then also the feeling that we cannot freely criticize the government and psychologically affect the society. Mereka, harkat martabatnya, hari ini kembali, saya belum tolong dan saya ditangkap ya.